Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku, Nanda Frieskiya. Di video kali ini, aku mau nge-review body care yang aku pake belakangan ini. Nah, jadi body care yang aku pake itu adalah body care dari Scarlett. Jadi kemarin itu kiriman aku udah nyampe loh guys, dari Scarlett. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, buat temen-temen yang baru mampir ke channel Youtube aku, jangan lupa di-klik tombol subscribe di bawah bagi yang belum. Dan jangan lupa juga diaktifin notifikasi loncengnya, karena bakal ada video baru setiap minggunya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku di sini. Oke guys, jadi tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke videonya. Jadi di sini aku bakal kasih tau kalian urutan body care Scarlett itu. Pertama itu adalah body scrub, ini yang romansah. Lanjut yang kedua, jadi di sini juga ada sawway scrub, ini yang varian pomegranate gitu loh guys. Dan lanjut yang ketiga itu adalah body lotion, ini yang varian fraisinya. Oke, pertama aku bakal bahas tentang packagingnya terlebih dahulu. Pertama itu ada body scrub, dan untuk packagingnya sendiri dia tuh dari plastik gitu ya guys, tapi dia tuh lebih kokoh gitu. Dan untuk ukurannya dia tuh besar setelapak tangan gitu loh guys, tuh. Dia besar dan isinya juga banyak gitu loh guys. Dan di sini juga ada tanggal expire gitu, dan juga punya hologram gitu loh guys. Tuh. Untuk bagian atasnya dia tuh ada seperti bunga-bunga gitu loh guys. Dan ada tulisan body scrub dan variannya. Dan untuk bagian dalamnya, Nah, jadi dalamnya itu ada seperti aluminium gitu loh guys. Ini udah aku pake ya guys, tuh keliatan gak sih? Tuh, jadi ini udah aku pake. Dan bagian atasnya itu ada tulisan scarlet-scarlet gitu. Dan lanjut untuk sawway scrub sendiri, dia tuh dari botol ya guys. Dia tuh setelapak tangan, dan ini bisa dibawa kemana-mana. Apalagi buat temen-temen yang suka pergi traveling gitu. Nah, jadi temen-temen bisa banget bawa ini. Dan untuk bagian atasnya, dia tuh ada tulisan scarlet yang nimbul gitu loh guys. Dan untuk bagian dalamnya, ya seperti biasa. Tuh, yang seperti ini. Nah, di sini dia juga mempunyai tanggal expire-nya gitu. Dan isinya itu 300ml gitu loh guys. Sedangkan untuk packaging body lotion sendiri, sama dengan sawway scrub gini loh guys. Cuman bedanya, dia tuh bagian atasnya itu ada kayak pump gitu, tapi kalau yang ini enggak. Dia tuh dari botol juga, dia tuh enggak dari kaca ya guys. Dan baratnya itu 300ml. Sedangkan untuk bagian atasnya ini, dia tuh mempunyai unlock dan unlock gitu loh guys. Nah, dia tuh mempunyai ini. Dan untuk bagian atasnya, dia tuh ada tulisan open dan stop gitu. Nah, jadi kalau kalian putar ke kiri, dia tuh bakal open gitu loh guys. Dia tuh bakal kebuka. Tapi kalau kalian putarnya ke kanan, nah, dia tuh bakal terkunci dan enggak akan keluar. Dan di sini juga ada unlock sama unlock-nya, jadi ini aman banget. Enggak akan bikin body lotion-nya tuh tumpah gitu loh guys. Dia juga mempunyai tanggal expire gitu loh. Saat produk ini nyampe, dia tuh dilindungi pake bubble wrap gitu. Dan untuk bagian atas kepalanya itu, dia juga dilindungi pake bubble wrap gitu loh guys. Jadi produknya tidak akan rusak saat sampe gitu loh guys. Karena dia tuh pake box gitu loh guys. Box-nya tuh seperti ini. Tuh. Dia pake box seperti ini dikirimin. Oke lanjut, untuk teksturnya sendiri, yang body scrub. Buliran scrub-nya halus dan enggak bikin sakit di kulit saat di-play gitu loh guys. Sedangkan untuk shower scrub sendiri, dia itu mempunyai buliran scrub gitu, yang dapat memaksimalkan saat membersihkan tubuh gitu loh guys. Dia tuh ada buliran scrub gitu loh guys. Tuh kelihatan enggak sih? Sedangkan untuk body lotion sendiri, dia tuh teksturnya itu mudah menyerap, dan dia tuh enggak bikin lengket gitu loh guys. Aku dapet yang body scrub, ini yang varian romansa. Dan aku juga dapet ini yang shower scrub, ini yang varian pomegranate gitu loh guys. Dan untuk body lotionnya sendiri, aku dapet yang varian frecy gitu. Dan sebenernya sekarang ini banyak varian gitu loh guys. Nanti bakal aku taruh gambarnya di bawah sini. Nah guys, jadi disini aku bakal kasih tau kalian bagaimana cara pemakaiannya. Dan disini aku nanti bakal kasih kalian before dan after gitu. Nanti untuk tangan sebelah sini, aku bakal pakein scarlet. Dan untuk sebelah sini, aku enggak pake scarlet. Nah pertama kalian bisa liat, itu warna tangan aku sama gitu ya guys. Tuh. Nah jadi nanti aku bakal pake disini scarlet, dan disini enggak. Pertama itu pake body scrubnya dulu ya guys. Jadi disini aku pake body scrubnya dulu. Nah guys, jadi disini aku pakein disini. Diratain ya guys. Setelah kalian ratain seperti ini, lalu kalian diamin dulu sekitar 2-3 menit. Setelah itu kalian langsung aja scrub gitu loh guys. Langsung aja kalian gosok-gosok gini. Jadi bulirannya tuh enggak bikin kulit sakit loh guys. Tuh. Dia tuh enggak bikin kulit kita sakit. Beneran guys. Tuh. Langsung aja digosok-gosok. Langsung aja digosok-gosok gitu ya guys. Sampai, sampai dakinya tuh keluar. Bener-bener dakinya aku tuh kangkat semua. Tuh. Dia tuh sebentar banget gitu loh guys. Tuh. Jadi disini aku udah selesai nge-scrap gitu guys. Jadi dia tuh wangi banget, wangi bunga gitu. Padahal aku baru pake body care. Dan lanjut disini aku bakal pake sawes scrub ini yang varian pomegranate gitu loh guys. Dia tuh wanginya lebih seperti anggur gitu loh guys. Kalau enggak salah pomegranate itu lebih ke buah delima. Tapi wanginya itu lebih ke anggur gitu loh guys. Iya, wanginya tuh lebih ke anggur campur sama buah delima. Tapi dia tuh lebih ke wangi anggur gitu loh guys. Jadi kalau sawes scrubnya itu lebih banyak busa gitu loh guys. Karena aku lebih suka yang banyak-banyak busa gitu. Padahal aku pake sedikit loh guys. Aku paling suka kalau busanya tuh banyak gitu loh guys. Padahal aku tadi ambil sedikit banget. Padahal disini masih ada busa gitu loh guys. Kelihatan enggak sih? Nah, jadi aku bilas dulu. Setelah itu dikeringin ya guys. Jadi disini aku bakal lanjut pake body lotion. Ini yang varian freaky. Aku bakal coba ke tangan aku. Tuh. Langsung aja kita pake. Nah guys, jadi ini hasilnya setelah pake scarlet tuh. Kelihatan perbedaannya ya guys. Tuh. Dia tuh putihnya tuh enggak putih abu-abu gitu. Biasanya kalau aku pake body lotion untuk mencerahkan kulit, itu kulit aku bakal keliatan abu-abu gitu loh guys. Tapi kalau aku pake scarlet, itu aku langsung jatuh cinta gitu loh guys. Karena warnanya tuh enggak abu-abu gitu, dia tuh wangi gitu loh guys. Sedangkan itu wanginya sendiri, wanginya tuh seperti bau parfum jamalan Englishberg and frisie the column gitu loh guys. Pokoknya ini bener-bener wangi parah banget. Soalnya aku langsung jatuh cinta gitu loh guys. Saat aku pake body lotion dari scarlet gitu. Dia tuh bikin kulit kita itu cerah seharian dan wangi seharian gitu loh guys. Padahal aku enggak pake parfum gitu loh guys. Tapi wanginya itu wangi parah banget. Aku langsung jatuh cinta saat pemakaian pertama scarlet. Sejak aku pake body lotion dari scarlet ini, aku merasa kulit aku seharian tuh cerah dan wangi gitu loh guys. Padahal aku udah sempet basahin tangan aku itu. Tapi tuh enggak bikin licin loh guys. Biasanya body lotion itu kalau kena air, pasti licin-licin gitu ya guys. Biasanya aku kalau udah licin itu, aku langsung cari tisu. Kalau enggak, aku langsung cari anduk buat ngeringinnya gitu loh guys. Tapi kalau scarlet ini enggak, dia tuh enggak licin gitu loh guys. Dan dia tuh tetap cerah walaupun udah dibilas pake air gitu loh guys. Jadi belakangan ini, aku lagi sering-seringnya pergi keluar gitu loh guys. Nah karena aku suka kena matahari gitu, jadi aku butuh body lotion yang bisa bikin kulit aku cerah gitu loh guys. Dan kalian juga bisa pake body lotion ini buat kalian yang beraktivitas di AC gitu loh guys. Biar kulit kalian tetap lembab gitu. Nah guys, jadi produk scarlet ini, dia tuh udah mengandung glutathione dan juga vitamin E gitu loh guys. Jadi dia tuh mampu untuk melembabkan kulit, mencerahkan kulit, dan juga menitrisi kulit. Dan dia tuh udah bepom juga ya guys, dan tidak ada pengujian terhadap hewan. Non-tested animal gitu loh guys. Seluruh harga produk satuannya itu hanya Rp75.000 gitu loh guys. Untuk harga paket hemat, yang 5 item itu harganya cuma Rp300.000 gitu loh guys. Dan kalian bakal dapet box eksklusif dan free gift gitu loh guys. Dan buat teman-teman yang mau samaan dengan aku, nanti bakal aku taruh linknya di description box ya. Jadi teman-teman jangan lupa cek-cek di description box di bawah. Oke guys, mungkin segini dulu review dari aku, dan semoga teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa buat likes video, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa juga di-share ke seluruh social media yang kalian punya. See you on my next video, bye!